hai oke Selamat datang lagi di tutorial terbaru dari kita kali ini kita ada tutorial terbaru Lightroom mobile sebelum kalian menonton video terbaru dari kita silahkan tekan subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi dari kita agar ada pemberitahuan video terbaru dari kita nah buat kalian yang mau fotonya silahkan download aja di link deskripsi udah kita kasih dan buat kalian yang belum punya Lightroom Pro silahkan download juga di bawah di link deskripsi udah kita sedihan semua nah pertama-tama gua import fotonya lalu gua ke like nanti like ini gua langsung ke bagian kontras di bagian kontras gua naikin ke 100 lalu di bagian highlightnya gua turunin ke sekitar minus 100 dan shadow nya gua naikin ke 16 dan white nya gua turunin full ke minus 100 disini gua kasih titik di tengah lalu dibawahnya lagi lo gua atur sesuai yang gua mau silahkan ikutin aja kalau kalian menggunakan foto yang sama dengan gue nah lalu ke color nah di temperatur ini gua turunin sedikit aja sekitar minus 4 lalu ke vibrant nya gua naikin sedikit banget keempat juga di bagian mix direct nya gua naikin 20 di di bagian hue lalu saturasi gua naikin juga ke sekitar 12 lalu luminance nya gua naikin juga ke 17 lalu di bagian warna orange warna orangnya gua naikin di bagian hue 4 lalu saturasi gua turunin ke minus-24 lalu di bagian luminance gua turunin ke minus 15 lalu gua pergi ke warna kuning lagi warna kuning gua turunin di minus 83 saturasi gua turunin di minus 24 dan luminance gua turunin ke minus 20 lalu kita ke warna hijau di bagian hue 2 jua naikin ke sekitar reference 27 dan saturasi gua turunin ke menos 70 luminance nya gua turunin juga ke-19 lalu di bagian till kita Naga usah apain langsung ke warna biru aja Di warna biru hue nya gue turunin ke minus 4 Saturasinya gue turunin ke sekitar minus 41 Dan selanjutnya kita pergi ke warna ungu Warna ungu di bagian hue nya gue turunin 10 di minus 100 Dan saturasinya juga gue turunin ke minus 66 Dan selanjutnya kita ke bagian magenta Magenta di bagian hue nya gue naikin ke 94 Saturasinya gue turunin ke minus 75 Dan bagian luminance juga kita gak usah apa-apain Nah selanjutnya kita pergi ke bagian effect Di bagian effect gue atur di clarity Di clarity gue naikin sekitar 22 Lalu ke bagian fitnet Fitnetnya gue naikin ke 9 Nah setelah disitu Lalu gue pergi lagi ke serpan Terponnya gue naikin ke sekitar 30 Nah udah gue edit Kita lihat perbedaan antara foto yang sudah di edit dan belum di edit Kelihatan foto yang udah di edit dan yang belum di edit Nah selamat mencoba dan selamat belajar dari rumah Di rumah aja terus beraktifitas buat kalian semua Silahkan like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat